Halo ko friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan nilai dari f-2 tambah f2 terlebih dahulu perhatikan. Maaf, di sini ada kesalahan. Ini bukan x saja ya, tetapi harusnya itu adalah fx. Kemudian perhatikan, yang pertama dulu diketahui f-3. Maksud dari f-3 itu apa? Maksudnya itu adalah kita mengganti nilai x sama dengan negatif 3 di sini, sehingga kita peroleh sama dengan negatif 15. Berarti ganti x-nya dengan negatif 3a kali negatif 3 tambah b. Berarti sama saya dia dengan negatif 3a ya, tambah b. Nah ini itu sama dengan berapa? Negatif 3a tambah b. Itu dia sama dengan negatif 15. Kemudian yang kedua untuk f-3 diketahui dia adalah 9. Berarti a kali 3 tambah b. A kali 3, 3a tambah b. Nah, 3a tambah b ini diperoleh dia sama dengan 9. Tadi kita punya bahwa negatif 3a tambah b, sama dengan negatif 15. 3a tambah b, sama dengan 9. Di sini itu kita bisa pakai cara eliminasi, substitusi, atau cara gabungan. Ini ternyata kita pakai konsep SPLDV ya, seperti itu. Yaitu eliminasi, substitusi, atau cara gabungan. Di sini lebih bagusnya itu kita eliminasi dulu. Karena di sini kan nanti kita eliminasi apa? Kita eliminasi yaitu variable dari A-nya. Kalau kita mau eliminasi variable A-nya, maka kita lihat di sini kan koefisien A-nya negatif 3. Di sini 3. Nah ini 3 dan 3 ini udah sama ya. Berarti nanti agar dia tereliminasi variable A-nya, maka kita jumlahkan. Kan negatif 3a tambah 3a kan 0. Seperti itu kan. B tambah b, 2b, sama dengan negatif 15 kurang 9, itu adalah, maaf, maksudnya negatif 15 tambah 9, itu adalah negatif 6. Kita tentukan B-nya. Berarti kedua ruas tambah dengan 2. Berarti B-nya sama dengan negatif 6 bagi 2, negatif 3. Kita tentukan A-nya. Di sini kan kita punya negatif 3a tambah b, sama dengan negatif 15. Nilai B yang sama dengan negatif 3 ini, kita substitusi di sini. Kita ganti nilai dari, yaitu, B-nya sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3a tambah dengan negatif 3, sama dengan negatif 15. Berarti negatif 3a kedua ruas jumlahkan dengan 3, sama dengan negatif 15 tambah 3. Negatif 3a sama dengan negatif 12, berarti untuk A-nya sendiri sama dengan negatif 12, bagi negatif 3 adalah 4. Berarti kita peroleh, fx-nya ini sama dengan A-nya itu 4, berarti 4x. B-nya itu adalah negatif 3, ditambah dengan B. Berarti ditambah dengan negatif 3, artinya dikurangi dengan 3. Berarti yang pertama untuk f-2, ini ditambah dengan f2, kita tentukan hasilnya, berarti sama dengan ganti x-nya dengan negatif 2. 4x negatif 2, kurang 3. Ditambah dengan, yaitu, ganti x-nya dengan 2, berarti 4x2, kurang 3. Ini adalah negatif 8, kurang 3, negatif 8, kurang 3, negatif 11. Kemudian ini, 8 kurang 3, 5. Berarti ditambah 5. Sehingga sama dengan negatif 11, tambah 5 adalah negatif 6. Jadi kita peroleh negatif 6, jawabannya yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!